Untuk menunjukkan soal kali ini, kita akan menggunakan sifat trigonometri ini dan sifat limit X menuju 0 dari isian AX per X adalah A. Tapi ini harus menuju 0 di soal X menuju 2. Oke, gimana cara kita bikin menuju 0? 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi X min 2 menuju 0. Nah, X min 2 ini kita misalkan variable lain, misalkan Y. Jadi, Y sama dengan X min 2. Maka, X sama dengan Y plus 2. Oke, jadi bentuk di soal kita ubah menjadi limit Y menuju 0 dari 1 min cos. Nah, di sini X-nya kita ganti Y plus 2. Jadi, Y plus 2 min 2, jadi cos Y per. Min bawahnya jadi 4, dikurang. 2 dikali Y plus 2, jadi ini min. 2Y min 4 kuadrat, seperti ini. Oke, lalu kita pilih limit Y menuju 0. Yang atas kita gunakan sifat trigonometri. Kita pilih 2 sin kuadrat Y per 2. Per yang bawah 4 min 4-nya habis. Lalu min 2Y kuadrat, kita pilih 4Y kuadrat. Oke, nah, kita tulis di sini ya. Nah, kita pilih limit Y sama dengan 0. Y menuju 0 maksudnya. Dari 2 dikali. Ini sin kuadrat, kita tulisnya terpisah. Jadi, sin. Y per 2 dikalikan sin. Y per 2, gitu ya. Per. Bawahnya 4. Y kuadrat, tulis terpisah. Y kali Y. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Bentuk ini nilainya setengah. Bentuk ini nilainya juga setengah. Oke. Nah, kita pilih 2 per 4 dikalikan setengah. Dikalikan setengah. Nah, ini 2Y bisa tercoret nih. Jadi, kita pilih 1 per 8. Jadi, jawabannya adalah 1 per 8. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.